Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu teknologi pengolahan buah, yaitu jam, jeli, dan marmalat, serta ada beberapa produk turunan yang mirip dari ketiga produk ini. Jadi untuk produk jam, jeli, ini merupakan salah satu produk yang banyak ditemukan di pasaran Indonesia. Ada jam, jeli, yang sering disebut dengan selai. Kita sering menyebut dengan selai. Banyak produk yang ada di kita, baik dari produk yang kelas premium, keras menengah, sampai yang relatif murah. Ini tentu yang membedakan dari berbagai kelas ini. Yang pertama adalah cita rasa, kemudian komposisi buah yang dicampurkan, kemudian bagaimana cara pengemasan. Ada yang dikemas dengan sangat premium, dengan menggunakan glass chair, kemudian ada juga yang dikemas biasa saja dengan menggunakan plastik, bahkan untuk kelas yang relatif murah, itu biasanya ada produk yang dikemas dengan kemasan curah, dikemas dengan kartus 15 kilo, kemudian dijual dengan kiluan, jadi bisa dijual dalam bentuk eceran. Jadi buah dan sayur, kita akan membahas, kita fokus kepada buah, ini merupakan produk yang memiliki umur simpan yang relatif pendek, terutama pada buah-buah yang bersifat klimakterik. Dia biasanya hanya seminggu saja sudah mulai busuk, kemudian ada yang lima hari sudah mulai busuk. Maka dari itu produk-produk buah tropis ini perlu dilakukan berbagai proses pengolahan. Salah satunya diolah dengan dalam bentuk penambahan gula, atau dalam bentuk produk yang manis. Ini ada beberapa jenisnya, antara ini adalah jam, jeli, kemudian ada preserves, kemudian ada marmalat, kemudian ada produk fruit butter, produk mentega buah, itu adalah beberapa produk. Tetapi kalau di Indonesia banyak, seperti jam, jeli, kemudian marmalat juga ada, kemudian ada juga produk manisan. Kita akan membahas satu-satu bagaimana produk-produk ini diolah, kemudian bagaimana teknologi yang bisa digunakan. Jadi intinya adalah produk ini merupakan produk buah yang kemudian diawetkan dengan proses penambahan gula. Jadi proses penambahan gula, kemudian juga ditambahkan, ada juga ditambahkan beberapa bahan penyetabil, kemudian pada produk-produk tertentu perlu juga penambahan penguat flavor buah. Penguat flavor buah. Jadi apa sih yang membedakan antara jam, jeli? Jam, jeli kalau di kita sering menyebut sebagai selai. Kalau jam, ini diolah kalau kita punya buah, kemudian kita blender atau kita pulp. Kemudian dihasilkan bubur buah. Dari buah tadi kita pisahkan antara serat dan cairannya. Serat nanti kita akan olah sebagai jam, yang kemudian disebut dengan selai, kemudian cairannya yang ditambahkan gula, kemudian diformulasi, kemudian dipanaskan, dia akan menghasilkan jeli. Apa yang membedakan dari dua produk ini? Tentu yang pertama adalah karakternya. Karakter produk jeli ini jauh lebih lembut, jauh lebih lembut, kemudian lebih mudah dioles. Ini untuk jeli. Kemudian sementara untuk jam, bisa dioles tetapi lebih banyak mengandung padatan. Lebih banyak mengandung padatan dalam bentuk serat. Kemudian yang membedakan lagi dari produk ini adalah biasanya adalah pembelian jenis buah. Kalau untuk produk jeli, biasanya kita pilih buah yang seratnya lebih halus, kemudian jumlah seratnya lebih sedikit. Sementara untuk pemilihan jam, biasanya kita pilih dari produk yang banyak mengandung serat. Misalnya kalau dikitatu nanas, kemudian ada juga jam dari stroberi, kemudian ada jeli. Jeli ini biasanya diolah dari buah yang lebih lembut. Misalnya kita pilih kalau buah tropis, misalnya jeli dari pisang. Dari pisang itu cocok untuk membuat jeli. Kemudian yang membedakan lagi antara jam dan jeli adalah jumlah antara padatan pada buahnya. Jumlah buah dan air yang ditambahkan. Kemudian yang membedakan lagi, suhu dan proses pencampuran dan suhu pemasakan itu juga sangat menentukan. Inilah yang membedakan karakter dari dua produk jam dan jeli ini. Selanjutnya yang ketiga adalah produk marmalat. Jadi kalau tadi ada jam dan jeli, untuk marmalat ini lebih mirip seperti jeli dibanding jam. Jadi maka tekstur marmalat ini sedikit lebih lembut. Jadi lebih lembut. Yang membedakan dengan jeli apa? Yang membedakan pada marmalat kita tambahkan potongan-potongan buah kecil. Jadi kita kasih irisan-irisan buah kecil. Selain itu juga ditambahkan dengan irisan kulit jeruk kering. Atau disebut dengan sukade. Jadi sekali lagi marmalat ini lebih mirip dengan jeli, tetapi di dalamnya diisi dengan potongan-potongan buah kecil, kemudian ditambahkan dengan potongan kulit jeruk. Produk yang keempat adalah pre-service. Pre-service ini kalau kita lebih mirip ke manisan. Jadi ada buah, boleh buah utuh, kemudian kita boleh juga buah yang dipotong-potong, boleh juga potongannya besar, kemudian boleh juga potongan kecil. Buah dan buah-buahan ini selanjutnya dimasak di dalam sirup gula. Kemudian dimasak, dicampur sampai diperoleh produk yang cernih. Sehingga dihasilkan produk sirup dari sari buah yang kental. Jadi produknya ini cair seperti sirup, tetapi sangat kental. Atau kita sering juga bisa sebut dengan seperti bubur buah. Seperti bubur, tapi manis. Kemudian produk selanjutnya disebut dengan mentega buah. Nah, jadi kalau mentega buah ini produknya mengandung serat. Produknya mengandung serat. Nah, buah yang dipalping atau dihancurkan, kemudian ditambah air dengan konsentrasi tertentu, kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu. Ditambahkan dengan bumbu-bumbu, kemudian dimasak. Dihasilkan dengan, disebut dengan mentega buah. Nah, jadi bedanya dengan marmalat apa? Perbedaannya pada bumbu-bumbu. Kalau marmalat ini hanya berisi dengan buah, terus kemudian dikasih sedikit garam, kemudian ada gula, sedangkan pada mentega buah ditambah bumbu-bumbu yang lain. Ditambah bumbu yang ada produk-produk yang lain. Jadi, selanjutnya ada buah pre-service tadi. Sama yang membedakan, sebaiknya untuk buah pre-service, kita olah dari buah yang setengah mateng. Setengah mateng, sehingga dia masih menghasilkan tekstur yang sedikit lebih keras. Jadi, akan menghasilkan produk yang sedikit lebih keras. Nah, kemudian kalau misalnya buah yang digunakan untuk pre-service ini buah terlalu mateng, maka bisa ditambahkan dengan pengeras. Biasanya diredam dengan CaOH, dengan konsentrasi 0,4 persen, kemudian selama 4 jam. Sehingga dia akan menghasilkan buah yang memiliki tekstur yang teriuk. Nah, dari produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, terutama produk dari jam, jam, jeli. Ini adalah merupakan produk yang memerlukan keseimbangan antara jumlah asam, kemudian jumlah gula, ini jumlah gula, terus jumlah pektin. Jadi, ada tiga komponen utama yang harus ada pada saat buah itu akan diolah menjadi jam atau jeli. Sekali lagi, harus mengandung pektin, kemudian harus ada asam, dan gula. Nah, apa fungsi dari tiga komponen ini? Jadi, tiga komponen ini mempunyai fungsi khusus di dalam terus membentukan tekstur di dalam jam dan jeli, sehingga jam-jam jeli mudah dioles. Dengan teksturnya enak di mulut, tetapi pada saat dioles di kue atau di produk lain akan sangat mudah. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperoleh komponen antara gula, asam, dan pektin. Yang pertama, pada saat kita akan buat jam dan jeli, yang harus diperhatikan adalah jenis buahnya. Jadi, yang tidak semua buah tidak semua buah bisa diolah menjadi jam dan jeli. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ada buah yang mengandung pektin tinggi, ada buah yang mengandung pektin rendah. Kemudian, yang kedua, ada buah yang mengandung asam tinggi, ada buah yang mengandung asam rendah. Kemudian, yang ketiga, gula. Untuk gula, ini akan ditambahkan dari luar. Jadi, pertimbangan utama yang paling penting di dalam proses pembuatan jam dan jeli adalah kadar asam dan pektin. Sehingga jenis buah sangat menentukan. kemudian, tingkat kematangan buah. Yang pertama jenis buah, yang kedua adalah tingkat pematangan buah. Jadi, sebaiknya untuk membuat jam dan jeli dipilih buah yang tidak terlalu mentah dan juga tidak terlalu matang. Jadi, kita buat buah yang mengkal biasanya. jadi pada buah yang mentah, senyawa pektin, ini masih dalam bentuk protopektin. Pada bentuk protopektin. Protopektin ini komponen yang sangat tidak larut air. Sementara, pada buah mentah, mengkal atau setengah matang, ini komponen pektinnya adalah komponen pektin yang sedang bagus. Sementara, kalau buah terlalu matang, komponen pektinnya sudah berubah menjadi asam pektat. Asam pektat ini memiliki tingkat kelarutan yang tinggi dibanding dengan pektin. Sehingga pada saat kita olah menjadi buah, dari buah menjadi gem atau jeli, akan menghasilkan gem yang kurang bagus. Jadi, kalau kita akan mengolah gem dan jeli, kemudian kita ukur dengan spoon test atau pok test yang bagus ini adalah dia mengalir, dia mengalir, tetapi sedikit demi sedikit. Dia mengalir sedikit demi sedikit. Kalau buahnya mentah, maka gem atau jeli tidak bisa mengalir. Tidak bisa mengalir, dia lengket. sementara kalau buahnya terlampau matang, maka gem dan jeli akan mengalir lebih cepat. Jadi, akan langsung jatuh ke bawah. Sehingga ini akan menghasilkan kurang bagus. Yang paling bagus adalah buah yang mekal. Dia akan mengalir atau menetes tetapi sedikit demi sedikit. poin yang selanjutnya yang harus dipertimbangkan pada saat membuat jep dan jeli adalah bagaimana proses pemasakan atau pemanasan. Tadi yang harus diperhatikan yang pertama adalah jenis buah, yang kedua tingkat kematangan buah, kemudian yang ketiga jenis pemasakan. sebaiknya pada saat kita memasak bubur buah atau kita memasak cairan dari ingin membuat jeli, kita gunakan pemanasan dengan api yang sedang. Kenapa? Karena kalau kita gunakan api yang tinggi atau akan menggunakan suhunya terlalu tinggi, maka pektin akan kehilangan kemampuan pembentukan jel. Kenapa? Karena akan ada asam, kemudian ada pektin, ada panas, yang terjadi malah hidrolisis pada jeli. Sementara yang kita inginkan bukan hidrolisis, tetapi jeli akan membentuk ikatan antarjel, sehingga dia membentuk ikatan yang kuat antarstruktur jeli, sehingga bisa menghasilkan tekstur yang baik. jadi jeli yang baik adalah memiliki komposisi sari buah pektin yang tinggi dengan pH antara 3,2 sampai 3,5. Kemudian kalau kita membuat produk yang jam jeli yang berasal dari buah yang pektinnya rendah, kita bisa tambahkan ekstrak dari jeruk, karena dia memiliki pektin yang relatif tinggi. Kemudian kalau misalnya kita membuat produk yang memiliki pektinnya tinggi, tetapi asamnya yang kurang, kita bisa tambahkan senyawa dengan yang memiliki asam tinggi. Jadi di dalam persis pembuatan jam jeli kita bisa menambahkan dua jenis buah, yang pertama adalah buah apel, kemudian kita yang kedua bisa menambahkan buah jeruk. Buah jeruk ini bisa digunakan atau ditambahkan untuk produk-produk yang kurang asam, sementara buah apel ini bisa ditambahkan untuk produk-produk yang kekurangan pektin. Jadi kita bisa menambahkan dua buah atau dua jenis buah ini di dalam proses pembuatan jam jeli. Sekali lagi, kalau kita membuat jam jeli dari buah yang mengandung asam yang rendah, maka kita bisa tambahkan jeruk untuk meningkatkan keasamannya. Sementara kalau kita membuat jam jeli dari produk yang kekurangan pektin atau dari produk yang pektin yang rendah, kita bisa tambahkan apel. Berikutnya kita akan membahas mengenai gula. Jadi gula ini merupakan komponen penting di dalam proses pembuatan jam dan jeli. Tetapi komponen gula ini juga harus seimbang. Di awal tadi sudah saya jelaskan produk ini adalah produk yang memerlukan keseimbangan antara gula, asam, dan pektin. Pektin dan asam tadi sudah kita bahas, kita akan membahas berikutnya mengenai gula. Jadi gula ini harus ditambahkan dalam proporsi yang pas. Ada beberapa kendala kalau misalnya kita menambahkan gula sembarangan saja. Jika gula terlalu banyak, maka gula akan membentuk kristal. Sisa-sisa gula akan membentuk kristal sehingga jeli akan cenderung keras. Kemudian kalau kita menambahkan gula dalam jumlah yang kurang atau kekurangan gula, maka jeli akan sangat lembut. Kemudian akan produk ini malah justru akan lebih menyerupai sirup dibanding dengan jeli. Jadi bagaimana teorinya? Jadi kalau misalnya kita punya produk yang kekurangan gula, kita harus tambahkan gula dari luar. Jadi kita harus tambahkan dari luar. Terutama kalau produk-produk kita pilih adalah produk yang setengah matang. Tentu gulanya tidak cukup. Sehingga harus tambahkan gula dari luar. Kalau kita menggunakan produk yang atau kita menggunakan buah yang buah mengkal, biasanya asamnya cukup tetapi gulanya kurang. Tetapi ada beberapa tambahan yang bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan asam askorbat ataupun asam citrat. Ini sebagai pengganti asam. Kemudian kalau misalnya kita membuat produk gem jeli yang kekurangan pektin, bisa tambahkan dari serbuk pektin komersial ataupun tadi sudah saya sebutkan tadi bisa ditambahkan pektin yang berasal dari apel. Sementara untuk gula ini ditambahkan dengan gula dari luar. Kapan kita akan menambahkan asam atau pektin pada pembuatan jeli? Kalau gula ini relatif lebih mudah karena kita tambahkan gula. Jadi pada saat kita menambahkan gula dalam jam jeli dan ternyata gulanya berlebih, maka di dalam sirup kita bisa tambahkan asam sitra atau asam korbat untuk menurunkan pH. Sementara untuk menaikkan pektin kita tambahkan dengan bubuk pektin komersial atau kita tambahkan dengan bubur buah. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana pentingnya pektin dan apa itu pektin sampai dia bisa membentuk tekstur yang begitu bagus di dalam proses pembuatan jam dan jeli. Jadi pektin ini pada buah mentah ini bentuknya adalah protopektin atau protopektin ini bersifat tidak larut air tidak larut air ini pada buah mentah pada buah mentah kemudian pada buah yang sudah tua terus mulai mengalami proses pematangan maka ada enzim yang namanya protopektin kinase di dalam buah itu dia aktif kemudian protopektin kinase akan memutus senyawa protopektin sehingga akan menjadi senyawa pektin jadi akan memutus senyawa protopektin menjadi pektin nah senyawa pektin dan protopektin dia merupakan senyawa yang memiliki polimer dasar yang sama yaitu 1,4 asam D galakturonat jadi struktur dasarnya dia adalah asam galakturonat asam galakturonat asam galakturonat yang membedakan antara pektin dan protopektin terletak pada derajat metilasi atau jumlah senyawa metil yang terikat pada senyawa karboksil ini yang menentukan pada protopektin jumlah metil atau derajat metoksil ini relatif tinggi kemudian senyawa metil ini diputus oleh enzim protopektin sehingga jumlah karboksil yang termetilasi itu menjadi lebih sedikit sehingga berubah menjadi senyawa pektin nah bagaimana kalau buah itu menjadi terlampau matang maka derajat metilasinya akan cenderung lebih rendah lagi sehingga menjadi lebih larut air nah buah yang akan dibuat menjadi gem jelly yang bagus itu buah pada kondisi derajat metilasi yang sedang jadi pada saat kondisi senyawa pektin ini adalah dalam bentuk pektin bukan dalam bentuk protopektin dan juga tidak dalam bentuk asam pektinat juga jadi senyawa tadi dalam bentuk protopektin kemudian pada saat dipanaskan ditambahkan alkohol akan berubah menjadi pektin kemudian akan berubah menjadi asam pektat yang diolah menjadi gem dan jelly pada kondisi dalam bentuk pektin jadi ini memiliki sifat yang bagus yaitu merupakan sifat koloid yang bersifat reversible kemudian cenderung lebih larut air walaupun tidak semua larut air kemudian mempunyai tingkat dehidrasi dan rehidrasi yang bagus dia bisa melepaskan air dan pada saat ditambahkan air dia juga bisa menangkapnya kembali sehingga dia bisa membentuk tekstur yang bagus nah ini ada beberapa buah yang banyak mengandung pektin yang pertama ada apel kemudian jeruk kemudian ada juga albedo albedo ini kalau kita punya jeruk bali itu antara buah dan kulit kulit bagian luar itu ada kulit bagian dalam yang berwarna putih seperti spon itu namanya albedo demikian juga pada buah kalau kita ada buah semangka itu ada juga bagian kulit yang berwarna putih kalau kita makan semangka itu kita pilih yang merah kemudian ada bagian yang putihnya terus kemudian baru kulitnya nah yang putih itulah albedo pada bagian albedo ini dia akan banyak mengandung pektin tetapi yang paling banyak kandungan pektinnya adalah albedo pada kulit jeruk kemudian ini beberapa jenis pektin yang bisa diolah itu ada standar gerik pektin 100 ada 50 dan 200 ini yang membedakan biasanya adalah gerajat metilasinya kemudian keberadaan pektin dalam suatu bahan ini dapat diuji dengan alkohol 95% kita lanjut berikutnya kita akan membahas tentang jen jeli dan teknologinya jadi yang dimaksud dengan jen jeli adalah makanan setengah padat yang terbuat dari buah-buahan dan gula pasir jadi harus ada komponen buah sebagai padat sumber padatannya kemudian ada gula jadi harus ada gula yaitu kita gula pasir dengan bagian 40 sampai 45 buah jadi buahnya harus 45% atau minimal 40 kemudian untuk padatannya gulanya adalah 50 sampai 60% sehingga kalau kita ukur total padatan terlarut minimal adalah 65% ini yang disebutkan jeli nah jeli ini kita buat dari hancuran buah hancuran buah kemudian kita bagi menjadi dua bagian yang padatan kita olah menjadi jem atau selai kemudian bagian sari buah ini kita buat menjadi jeli maka karena dia terbuat dari cairan maka jeli akan cenderung lebih cernih kemudian kenyal dan transparan jadi mirip puding agar-agar atau puding jeli nah kemudian untuk jem dan jeli ini harus mudah dioles jadi bedanya dengan puding kalau puding tadi kan tidak bisa dioles tapi untuk jeli produknya mirip seperti puding tapi harus bisa dioles harus bisa dioles karena kita penggunaannya harus dioles pada roti atau produk-produk sejenisnya nah ini adalah teknologi yang digunakan untuk membuat jem dan jeli ini dari buah dari buah yang kita pilih misalnya kita buah pilih buah nanas kita buat kemudian kita sortasi fungsinya apa kita sortasi fungsi sortasi yang pertama untuk membuang buah yang terlalu masak kemudian kalau misalnya ada buah yang busuk kita buang dulu kemudian dilakukan pencucian kemudian selanjutnya kita lakukan trimming ini adalah bagian pembuangan bagian-bagian tidak perlu kalau misalnya kita ada tangke apel kemudian atau misalnya kalau kita punya nanas kita potong pada bagian yang ada daunnya kemudian selanjutnya kita kupas kita kupas itu kalau buah-buah yang perlu dikupas tapi kalau buah yang tidak perlu dikupas tidak perlu dikupas kemudian selanjutnya kita hancurkan kita hancurkan sehingga kita akan hasilkan ampas dan sari buah kita akan hasilkan padatan dan sari buah padatan tadi kita buat menjadi ampas yang kita buat selai kemudian sari buahnya membuat jeli tapi kalau kita akan membuat jeli saja tidak akan ampasnya kita tidak akan manfaatkan sebagai dalam bentuk gem maka buah utuh tadi tinggal kita cuci saja tidak perlu dikupas langsung diperas saja karena kita akan ambil sari buahnya saja tapi kalau misalnya kita akan gunakan bagian padatannya untuk membuat gem maka seyukainya kita kupas dulu kemudian nanti baru kita buburkan baru kita pisahkan kita ambil cairannya nah cairannya kita filtrasi kemudian setelah difiltrasi kita campurkan dengan komponen yang sudah dihitung tadi antara buah asam dan pektin kita ada asam pektin dan buah kita campurkan kemudian selanjutnya kita panaskan kita panaskan dengan menggunakan api sedang dan kecil dan harus dilakukan pengadukan kemudian sampai kadar padatannya 65 proses pemanasan itu dilakukan sampai diperoleh derajat atau total padatannya 65 derajat kemudian baru pemanasan dihentikan selanjutnya dihentikan kemudian didinginkan setelah didinginkan selanjutnya baru dikemas dikemas baru kita peroleh produk yang disebut dengan jelly itu teknologi jelly ini bagaimana adalah proses pembuatan selai seperti tadi kalau misalnya kita buat jem dan jelly dari buah yang sama terus kita pisah maka kita ambil dari padatannya saja dan cairannya yang dipisahkan tetapi kalau kita akan fokus membuat jem saja tentu dari buah kemudian disortasi buah yang jelek kita buang kemudian dicuci kemudian buang pada bagian-bagian misalnya seperti daunnya sisa daun batang atau kita timing kemudian selanjutnya kita kupas kita buang komponen-komponen misalnya kalau kita punya akan buat dari nanas kita kupas nanas kalau kita terbuat dari jeruk juga kita kupas kemudian selanjutnya kita buburkan kita buat bubur disebut dengan bubur buah kalau kita hanya fokus akan membuat jem saja atau kita membuat selai saja dari bubur tadi kita campur dengan komponen-komponen yang sudah kita hitung jangan sampai salah hitung antara gula pektin dan asam kemudian dipanaskan dengan pemanasan sedang setelah kita peroleh 65 derajat berik baru kita akan peroleh selai jadi jelas sekali perbedaan antara jam dan jeli jadi kalau jam itu terbuat mengandung serat yang banyak sementara kalau jeli tidak ada seratnya karena seratnya sudah kita pisahkan di awal ini deskripsinya bagaimana pembuatan jeli bahannya adalah proporsi antara yang pertama harus sesuai antara pektin harus diperhatikan ini kita yang pertama harus pilih buahnya kemudian tingkat kematangannya tetapi walaupun pektin ini tidak bisa dihitung dengan tepat sekali tapi nanti kita bisa menambahkan dengan pektin komersial atau bahan-bahan lain yang pektinnya tinggi tapi syarat pertama adalah buah itu harus mengandung pektin dan asam jadi pektin dan asam ini juga nanti bisa ditambahkan dari luar kalau asam untuk menambahkan bisa ditambahkan dengan jeruk kalau pektin bisa kita tambahkan dengan bubur dari buah apel sehingga yang harus diperhatikan dalam pembuatan gel selain jenis buah adalah tingkat kematangan buah jadi buah yang dipilih sebaiknya adalah buah-buah yang setengah matang karena kalau dia buah mentah protopektinnya terlampau tinggi dan flavornya masih sangat lemah sementara kalau kita milih buah yang terlalu matang flavornya kuat tetapi justru pektinnya terlampau rendah sehingga itulah yang harus dipertimbangkan ini beberapa buah yang memiliki asam yang cukup dan kadar pektin yang cukup seperti ada apel ini cenderung buah dengan pektin yang tinggi kemudian anggur pektin yang tinggi kemudian blackberry pektin yang tinggi tetapi dari tiga buah ini kadar asamnya relatif rendah sementara ada juga buah yang pektinnya rendah tapi asamnya tinggi seperti arbei ada peach kemudian pir ini adalah produk dengan asam yang rendah tetapi memiliki dengan asam yang tinggi tetapi pektinnya relatif rendah ini yang harus diperhatikan tadi ada proses persiapan kita pilih buah tadi ada buah yang matang setengah matang jenis buahnya harus diperhatikan kemudian kalau kita membuat dari buah buah anggur dan plam itu juga harus diperhatikan harus dikupas anggur harus dikupas terus kemudian dibuang bijinya kemudian kalau kita membuat buah dari buah yang besar-besar kita harus potong terlebih dahulu ini ada di tahap persiapan kemudian proses yang kedua adalah proses pemasakan tadi sudah saya jelaskan ini untuk melunakan atau mengeluarkan pektin kemudian baru proses ekstraksi jadi semua jenis buah dapat diolah menjadi gem jeli terutama buah yang mengandung pektin ini pektin yang menjadi sangat penting yang sudah kita bahas bagaimana mekanisme pembuatan gem dan jeli jadi pembuatan gel sangat dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu pektin asam dan gula jadi kalau pektin ini menggumpal dia akan membentuk serabut halus serabut halus ini yang akan menahan cairan di dalamnya cairan yang tidak ada di dalamnya makin tinggi kadar gula makin banyak tekstur serabut yang terbentuk jadi kalau kita punya kalau saya gambarkan seperti ini ini adalah serabut-serabut yang dibentuk oleh pektin serabut yang akan dibentuk oleh pektin kemudian dari serabut-serabut ini dia akan menahan cairan dan gula di dalamnya jadi posisinya ada di sini kalau kita ada gula kemudian ada cairan ini akan ada ditahan di bagian sini makanya sangat penting pektin di dalam proses pembuatannya pembuatan kalau pektin kurang maka gem dan jeli ini akan terjadi siniresis kenapa? karena air tadi air ini kan ada di dalam sistem ini bersama dengan gula tetapi kalau misalnya pektin yang dibentuk kurang maka dia akan ada lubang di sini sehingga air akan keluar inilah yang dia disebut sebagai siniresis jadi apa? siniresis ini kalau kita punya gem atau jeli itu nanti akan ada air yang keluar di situ ada air yang keluar dari gem dan jeli itu ada cairannya ini jadi kondisi yang sangat asam jadi kalau kita menambahkan asam dalam jumlah yang terlalu banyak ini akan ada dua kemungkinan yang pertama gelnya akan sangat padat atau kemungkinan yang kedua justru gelnya yang rusak karena adanya hidrolisis oleh pektin jadi keasaman yang rendah menghasilkan serabut yang lemah sehingga tidak membantu menahan cairan jadi kalau kita asamnya terlalu rendah maka akan dihasilkan tekstur jeli yang sangat lembut kenapa? karena air tidak bisa ditahan dengan baik oleh sistem gem sementara kalau asamnya terlalu tinggi malah justru dia akan merusak pektin jadi asam akan menghidulisis pektin sehingga akan menghasilkan gem jeli yang kurang bagus juga jadi sama-sama akan menghasilkan yang sangat encer kalau misalnya gulanya terlalu banyak maka akan menghasilkan gem atau jeli yang terlalu keras demikian juga dengan pemanasan jadi kalau kita panaskan yang berlebih maka akan ada dua kemungkinan yang pertama adalah gulanya banyak menggumpal sehingga teksturnya menjadi keras kemudian yang kedua dia akan gosong kalau pemanasan berlebihan gosong sehingga akan merusak flavor sehingga flavor dan warnanya menjadi kurang bagus jadi bagaimana cara menentukan jumlah asam jadi perbandingan yang bagus antara asam dengan campuran jeruk ini adalah campuran satu bagian dari sari buah jeruk dengan tiga bagian air jadi kalau kita punya untuk menambahkan sari buah jeruk jumlah yang ditambahkan adalah satu bagian jeruk dan satu bagian tiga bagian air ini akan menghasilkan produk yang relatif bagus ini yang disebut dengan pektin ini adalah polimer dari asam galakturonat asam galakturonat kemudian senyawa metilnya ada di sini ini derajat metilasi ini yang membedakan antara pektin protopektin dan asam pektin terletak pada jumlah CH3 yang terikat pada senyawa karboksilin semakin tinggi maka akan semakin banyak CH3 yang terikat ini yang terjadi pada protopektin nah sementara pada pektin sebagian ada yang lepas sebagian ada yang lepas sebagian ada yang terikat inilah yang disebut dengan pektin nah sementara pada asam pektinat malah justru dia akan terputus ini akan terputus banyak terputus sehingga akan didominasi oleh derajat metilasi yang rendah senyawa-senyawa karbonil ini tidak berikatan dengan senyawa metil jadi kalau kita punya asam citrat kalau kita asam citrat inilah yang digunakan untuk asam citrat ini yang digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa metil jadi CH3 pada pektin akan lepas dan berikatan dengan asam yang diperlukan untuk molekul air yang berikatan dengan COO kemudian yang kedua terjadi penyatuan pektin dan pelepasan molekul air yang kemudian ditangkap oleh gula jadi CH3 pada pektin akan lepas ini CH3 pada pektin ini akan lepas karena adanya asam dengan asam ini akan menyebabkan CH3 lepas kemudian CH3 ini akan berikatan dengan molekul air kemudian poin yang kedua pektin pektin akan melepaskan molekul air yang kemudian ditangkap oleh gula jadi gula tadi ini gula oke gula-gula ini akan menangkap air airnya dari mana air ini akan ditangkap dari pektin jadi adanya pektin oke pektin ini dengan adanya asam ya akan melepaskan molekul air oke molekul air dari pektin akan ditangkap oleh gula jadi inilah peran penting dari tiga komponen dalam membentuk tekstur pada jam dan jeli ya kenapa dia jam dan jeli itu bisa dioleskan dengan baik mungkin akan saya ulangi sekali lagi ya oke pektin pektin ini mengandung senyawa metil yang terikat pada COO ya sekali lagi met pektin memiliki senyawa CH3 yang terikat pada COO ya jadi CH3 pada metil ya pada metil akan lepas ya dan berikatan dengan asam ya dengan asam ini lepas oke lepas kemudian ini lepas akan berikatan dengan asam oke selanjutnya metil ini selanjutnya pektin ini akan melepaskan molekul air oke selanjutnya molekul air akan ditangkap oleh molekul gula ya ya inilah tiga segitiga pentingnya ada asam pektin dan gula yang membentuk tekstur dari jam jeli menjadi lembut dan mudah dioles oke ya nah jam dan jeli yang bagus jam dan jeli yang bagus ini harus memiliki beberapa ketentuan ya yang pertama kadar gulanya harus tinggi dimana total padatan terlarutnya minimal 65 derajat bric atau 65% sampai 73% kemudian asamnya rendah yaitu harus 3,1 sampai pH-nya 3,5 kemudian kadar AW-nya adalah 0,75 kemudian suhu pemasakannya adalah 105 derajat celsius ya tidak boleh terlampau tinggi oke ya sebelum saya akhiri kuliah pada siang hari ini ini ada tugas ya mungkin saya jelaskan tugas untuk pembahasan pektin jam dan jeli kita akan lanjutkan minggu depan apa tugasnya jadi yang pertama kalian harus membentuk kelompok yang tersediri dari 3 orang ya masing-masing orang harus mendownload atau mencari jurnal tentang jam dan jeli dari setiap kelompok tidak boleh ada yang sama jadi nanti dalam satu kelompok akan ada 3 jurnal kemudian tugasnya tulis kembali bagaimana cara pengolahan jam dan jeli dari masing-masing setiap jurnal tadi bagaimana proses pengolahannya bagaimana proses pembuatannya kemudian selanjutnya bahas atau bandingkan dari 3 teknologi tadi bagaimana kelebihan teknologinya bagaimana kelemahannya kemudian ketentuan yang lain anggota kelompok ini harus paduan dari mahasiswa THP dan mahasiswa HPT tidak boleh seluruhnya HPT semua THP tidak boleh supaya memudahkan dalam proses diskusi nah tugas tersebut kita kumpulkan atau Anda kumpulkan melalui e-learning pada tanggal 22 Februari pukul maksimal adalah 22 lebih 22 waktu Indonesia Barat jadi itu kuliah kita hari ini dan tugas harus dikerjakan saya akhiri kuliah pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin berikutnya Terima kasih.